Alhamdulillah, walha ilahi wa qawru, Allah subhanahu Alhamdulillah, walha ilahi wa qawru, Allah subhanahu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jemaah Oh Jemaah Alhamdulillah Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamban Alasayyidina muhammadinillazitan halubilkad Watan parjimilkura wa tukdabila wacatun alibiragak usnul hawatim Wa yustaz kalgamam sikarimu ala alihi wa sabibiku lamati wanapa sabi adikku li ma'lumi laka Amma ba'at jemaah Ingat Kita ini tidak bisa hidup sendiri Walaupun kadangkala kita butuh kesendirian Ingat Ya Allah ya Rahman ya Rahim Tidak ada manusia yang tidak punya masalah Betul 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 Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Inilah gunanya Ada sahabat keluarga Ada orang tua Ada an Salim Salim melengkapi Dan ingat Apa sih hukumnya Dalam Islam Bagi orang yang memiliki sifat menutup diri Dan gensi untuk minta saran orang lain Mohon maaf Ketika ini terjadi Kalau berbicara hukum Bisa jadi haram Karena bisa-bisa merusak diri Makanya banyak orang putus dari rahmat Allah Karena tidak mau dapat masukan Hingga bisa jadi dia melakukan al-halia negatif Apalagi membuat dirinya makin terpuruk Karena ingat Bisa jadi dengan nadanya pertemanan persahabatan keluarga Salim melengkapi Disitulah ada gunanya istri bu Kalau ada suami ada masalah Jangan ditambah masalahnya ya bu Kok Satu dan tiga Sekali lagi Karena bisa jadi istri itu Meredamkan amarah Meredamkan emosi suami Ketika lagi emosi Ah tidak apa-apa Tidak ada masalah Jangan perlihatkan derita Jangan perlihatkan kesulitan Dan Alhamdulillah Ingat Hati-hati Ketika terjadi seperti itu Ada orang sifatnya menyendiri Menjadikan Menyalahi kemuliaannya Sebagai manusia Ingat Manusia itu Ada Ada kemuliaannya Ada kemuliaannya Betul tidak bu? Betul Sebaik-baik manusia Yang paling mulia diantara itu semua Yang paling baik diantara mereka Makanya pentingnya Ada hanya kebersamaan Jangan pendam sendiri Kue itu nanti enak Kalau dimakan bersama Betul Gimana saya bisa bilang enak Kalau saya gak nyicipin Nah Ini makanan ini enak kok Betul Tapi belum tentu Kalau kita tidak makan sama-sama Bener Tapi saya tertarik tadi Apa yang dikatakan oleh Ustaz Maulana Bahwa manusia itu sebenernya Sudah ditakdirkan sebagai makhluk sosial Gak bisa mereka itu hidup sendiri Walaupun Kadang kita butuh kesendirian Nah tapi kita kalau kita punya masalah Kan gak mungkin Kayaknya ini bulut Kalau gak cerita Atau mungkin menyelesaikan masalah Kepada orang yang lebih mengerti Makanya ada namanya curhat Masya Allah Luar biasa Ibu Hari ini nih ya Mungkin nih Yang di rumah Yang di studio Pasti pernah mengalami hal-hal yang seperti ini Bener ya Bu ya Pernah gak Bu Nih ibu-ibu nih jamaah nih Ada temennya dari majelis talim nih Yang tiba-tiba kok datang murung Aja cemberut aja Ditanyain Kamu lagi ada masalah Ya kayaknya Segala sesuatunya pengen diselesaikan sendiri Jangan Ada gak Bu yang begitu Bu Ada ya Dia ngerasa dirinya kayaknya bisa menyelesaikan semua Nah tema yang kita bahas hari ini adalah Jangan ditelan sendiri Jangan ditelan sendiri Jangan ditelan sendiri Jangan ditelan sendiri Satu dua tiga Jangan ditelan sendiri Ya Allah Ya Allah Kalau kita punya masalah Nanti gak punya temen Terus akhirnya kita Diem aja mikirin sendiri Permasalahannya Gak enak banget Kalau dapat solusinya Kalau enggak ada yang bunuh diri Dan segala macam Ya Allah Ya Allah Nih hari ini nih Coba ya Kita ada ini bintang tamu kita Ada dua orang ini namanya sama Ada duo Nabilah Tapi bukan dari grup girl band lu Bukan bukan Dua Nabilah Bukan Bukan Gak 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 gitu Gak gitu ya Ada Nabilah Gomez tepuk tangan dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Nabilah Gomez apa kabar Udah lama gak ketemu kita Iya Alhamdulillah 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 Baru 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 Kemaren Pemutaran serentak Di seluruh Indonesia Lagu single 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 Bocorannya dong Bocoran apa Pak Ustadz? Lagunya Tetap lagu dangdut Masih tetap lagu dangdut Satu, dua, tiga Satu kali kau sakiti hati ini Masih ku maafkan Recycle ya? Ya Oh Masya Allah Luar biasa tepuk tangan dong bu Dua kali kau sakiti hati ini Juga ku maafkan Oke besok-besok ajak Ustadz Maulana juga Tiga kali Jangan sampai Jangan sampai Tiga kali Masih tetap tiga kali Sampai tiga kali Jangan Oh janganlah Cukuplah sudah Cukuplah sudah Jangan kau uang lagi Kayak lagunya Erby Panjaitan Wuh Asya Allah Panjaitan Buka Itu lagu Emang zaman Siapa bu? Panjaitan Panjaitan Ya jadi zaman dulu Lagi era-eranya Zaman dulu lagi gak hate Terus sekarang Di recycle lagi Luar biasa Ada juga di sebelahnya Ada Nabila Zainuri Iya Tengok tangan juga disama-sama Bila Coba kalau dipanggil Bila, Bila apa kabar? Hah? Ya mana nih? Kayaknya lebih beli kisah tanah saya Gimana? Kalau Nabila Zainuri gimana kabarnya sekarang sehat ya? Alhamdulillah Sehat Om Fadi Alhamdulillah Ya Allah Eh Bentar Lu sekarang dia manggil Om Bentar lagi juga manggil Kakak Sehat ya Alhamdulillah Makasih banyak udah mampir kesini ya Ini kalau ada dia berarti ada kisah dong yang akan dibawakan nanti buat adik-adik yang ada di rumah Insya Allah Selanjutnya Bu Di sebelah kanan saya ada Ustadz Akbar Tepuk tangan lu dong Bu Ustadz Akbar gimana sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Allah Senek banget bisa datang lagi ya Ustadz Akbar ngajar 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 dimana sih sekarang? Ngajarnya sebetulnya sekarang ke ta'lim-ta'lim Ke ta'lim Ada yang baru hijrah Alhamdulillah sekarang sibuk di founder da'wah Islam Banyak berarti di jamaahnya yang lagi nonton juga nih Dia lagi nonton Assalamualaikum jamaah gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi Jangan sampai pindah-pindah channelnya sini terus Jangan sampai pindah-pindah channel Ini mau aja suruh-suruh dia Kan Kan dia lagi Lagi booming di social media Bener Tausianya di social media ya Ya itu juga Masya Allah Alhamdulillah coba posting yang satu kalimat dong Buat jamaah yang lagi nonton dengan tema kita satu atau tiga Ya yang Jangan sendirilah Intinya jangan sendiri Karena hidup ini Penuh makna dengan kebersamaan Mobil ada kan Mobil ada kan Mobil aja punya gandengan Masa dirimu tidak punya gandengan Iya Ya Allah Terima kasih banyak Ustaz Akbar Tepuk tangan sekali lagi dong buat Ustaz Akbar Dan juga hari ini ada ibu-ibu jamaah yang ungu putih Dan juga ungu merah Ini yang dari majelis ta'lim asada pada larang Bandung Yang mana nih Angkat tangannya Wow Dari Bandung Yang ungu putih Assalamualaikum ibu-ibu Assalamualaikum semua keluarganya yang di Bandung Ada satu lagi nih yang merah putih berarti ini Dari Al-Ihsan Bandung Mana tepuk tangannya Wow Senem banget Masya Allah Ibu-ibu terimakasih banyak udah mampir kesini ya Nih buat jamaah yang ada di studio Dan juga jamaah yang di rumah Jangan kemana-mana Setelah ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak dengan bintang tamu kita Dan juga kita akan mendengarkan tausiyah dari narasumber kita Ada Ustaz Molana, Ustaz Zaoki Ada Ustaz Akbar Ada juga Nabila Ada Nabila Gomez Ada semua yang ada disini luar biasa semuanya Masya Allah Jangan kemana-mana tetap di Islam Itu Indah Jamaah Hei Oh jamaah Hei Alhamdulillah Masya Allah Bala itu bahaya bencana Bencana itu tidak mungkin kita bisa elak Tapi musibah Kadang-kadang musibah itu kita sendiri yang menyebabkan musibah itu terjadi Karena tidak ada yang ingetin selamat menikmati